Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan syukronillah Sahabat manusia peluruh Saya hormati dan saya banggakan Barusan saya melihat Relawan Jagad Prabowo Melakukan deklarasi Yang diketahui oleh Musron Wahid Dan saya lihat Ulama-ulama NU Itu banyak banget disana Termasuk ulama yang nyentrik Dari Jawa Timur Musnapi Konon beliau adalah Gurus virtual para artis Konon Tampilannya nyentrik banget Saya ingat dulu saya pernah ke Jawa Timur Ke Lirboyo Dan Ribuan masyarakat disana Menghadiri pengajian Gus Muafiq pada saat itu Lalu ada satu orang Yang Tidak pakai sandal Jalan Dikawal oleh Beberapa sandrinya Saya Tadinya gak paham Siapa beliau Tapi kemudian Masyarakat itu berbondong-bondong Datang cium tangan Aneh Saya orang Jawa Barat Gak paham Beliau siapa Sempat Minta foto Dan segala macamnya Ternyata beliau adalah Gusnafi Koncong Memimpin Banyak sekali Jamaah Sekarang Mendeklarasikan Prabowo Subianto Dan banyak lagi ulama-ulama Jawa Timur yang saya lihat hadir disana Ulama-ulama NU yang jelas Dan kita saksikan juga disana Menyanyikan lagu Iyalal Walton Dan Nusron Wahib Saya baru tahu lagi Mengatakan bahwa Prabowo Subianto Adalah anggota Kehormatan Ansor 28 tahun yang lalu Saya senang luar biasa Kenapa? Karena Benteng-benteng NU Dari ketiga Cawapres ini kuat sekali Ya Di Ganjar ada Profesor Mahfud MD Jelas Benteng ideologi KNUannya kuat Di Prabowo Subianto Saya lihat barusan ulama-ulama hebat tuh Ya Dari NU Yang itu bisa menjadi benteng Pertahanan ideologi Dari serangan Yang ekstrim kanan Dari Amin Ada PKB Mau tidak mau disana juga Banyak ulama-ulama NU-nya Cuma Ada Minusnya menurut saya Kalau Amin Saya sih mengharap Tidak lagi akan menghitung Basis kekuatan politik dari kanan Ternyata hanya Amin lah Yang menghitung Kekuatan politik Mereka Karena dengan terang-terangan Amin mengatakan Minta dukungan Bahkan soal Datang ke petamburan Kan itu ya Kedua Capres Yang lain Ganjar dan Prabowo Tidak melakukan itu Hanya Amin lah Yang melakukan itu Kenapa? Kalau mereka dihitung Sebagai kekuatan politik besar Suka gumde Itu masalahnya tuh Huh? Gumde Tau gumde gak? Kita lihat Beberapa waktu yang lalu Misal Ucapan novel Bang Mumin Kita memiliki Kurang lebih Pengikut itu 130 juta Itu kan halusinasi Itu kan bohong Kalau 130 juta orang Berbaris Satu komando Dengan Rizik Sihab Maka Anis tidak akan Kesulitan Ya Anis tidak akan Pontang-panting Cari Pasangan di luar Daripada mereka Tapi kan faktanya Enggak Tetap Anis ngambil Truk dari PKB Yang basis Pemilihnya adalah Nahdlatul Ulama Oke Sebelumnya kita lihat dulu Peralawan Jagat Mendeklarasikan Prabowo Subianto Sebagai yang akan Dipilih di Pilpres 2024 Nanti Kita cek dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum kami Menyampaikan Resolusi Dugunan ini Kepada Insyaallah Menjadi Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 Mendatang Kami Sampaikan Bahwa Beliau Bukan Orang lain Dan bukan Orang asing Bagi Nahdlatul Ulama Dan anak muda Nahdlatul Ulama Sebab Beliau Sudah Menjadi Anggota Kehormatan Gerakan Pemuda Ansor Sejak 28 Tahun Yang Saat Itu Ketua Umumnya Adalah Abang Adatami Almarhum Dokter Hewan Habib Iqbal Asgaf Dan Seksinya Adalah Pak Dan Waktu itu Beliau Hadir Di acara Ansor Dan Dikasih Anggota Kehormatan Dan Itu 28 Tahun Yang Lalu Jadi Beliau Bukan Orang lain Dan Bukan Asing Dan Luarga Besar Kita Semua Warga Penyerahkan Warga Sahabat Dan Menjadikan Dan Menjadikan Delio Pak Haji Prabowo Subianto Presiden Indonesia Melanjutkan Kepimpinan Daripada Bapak Hussein Insinyur Dokowi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Kami Persilakan Sekarang Ucapkan Bismillahir Wohmanir Wohim Kami Serahkan Ini Mohon Diiringi Dengan Pembacaan Selamat Badat Mohon Dibimin Assalamualaikum Muhammad Assalamualaikum 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 Bismillahir 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 Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Saudara-saudara Sekali Bapak-bapak Ibu Sekali Mari Kita Tidak Henti-henti Memajak Terima Syukur Kami Allah Subhanahu Assalamualaikum Kepadanya Lah Kita Berdoa Dan Hanya Kepadanya Lah Kita Meminta Bertolong Salawat Dan Salam Kita Alperkan Kehadiran Dindingan Kita Fajidah Nabi Nabi Rasul Muhammad Rasulullah Assalamualaikum 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 Sampai 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 Akhir Sudah 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 Sekalian Baru Saja Saya Terima Terima Terhubungan Penggagas Dan Pimpinan Dari Pimpinan 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 Dan Anak Muga NU PNDI Adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Yang Merupakan Sayap Mahasiswa Daripada Nandatul Ulama Yang Telah Banyak Kiprah Dan Banyak Jasanya Dalam Perjuangan Bangsa Indonesia Sebagaimana Anak Ulama PNDI Selalu Tampil Dalam Saat Kritis Bangsa Karena Itu Sungguh Suatu Kehormatan Besar Hari ini Saya Menerima Kepotok Yang Haji Bapak Haji Nusran Wahid Ketua Dua Pekara Bapak Haji Sudarko Ketua Dua Pembina Bapak Haji Syarif Ketua Ulmuk Bapak Haji Anwar Sadat Bapak Haji Muhammad Nur Purna Masidi Bapak Haji Juli Ardi Bapak Setelah Setelah Saya Katakan Saya Cukup Senang Karena Benteng Pertahanan Ideologi Nahdlatul Ulama Hadir Di Masing-masing Calon Presiden Beda kan Kalau 2019 Benteng Pertahanan Nahdlatul Ulama Hanya Ada Di Presiden Jokowi Pada saat itu Di Prabowo Ngambil Basis Kanan Kan itu ya EPI Dan kawan-kawan Yang pada akhirnya Rungkan gitu loh Rungkan pada akhirnya Dan Prabowo Sedar diri Nggak mau Terjebak Di Lobang Yang sama Di kegagalan Yang sama Akhirnya beliau Mengubah strategi Nah inilah Strategi dia Sekarang Dan saya kira Itu sudah cukup Maju selangkah Dari langkah Prabowo Subianto Kalau amin Mundur selangkah Kalau amin Mundur selangkah Tapi minimal Ada benteng NU nya juga Di sana Akhirnya mereka Tidak akan bisa Sewenang-wenang Dan tidak bisa Memainkan isu Seperti yang 2014 Dan 2019 Produksi Saya Punya Keyakinan Di Pilpres 2024 Ini tidak Tidak akan Ada isu Agama Isu Agama Tidak akan Kentel Kalaupun Ada Tidak akan Kentel Tidak akan Kuat Karena pada Akhirnya Mereka Sudah sadar Semua Bahwa isu Agama Ini Bikin Masyarakat Muak Dan Kalau ada Kubu Yang Menggunakan Isu Agama Untuk Memenangkan Yang Dia Pilih Maka Tidak Akan Dipilih Oleh Publik Kesadaran Itu Kelompok Yang Suka Memproduksi Isu Agama Karena Faktanya Juga Memecah Belah Dan Sekali lagi Itu Membuat Buak Masyarakat Dan Alhamdulillah Kesadaran Itu Sudah Mulai Hadir Di Setiap Kepala Calon Presiden Republik Indonesia Sekarang Kita Lihat Sambutan Calon-calon Presiden Ketiganya Ini Di Setiap Daerah Tugema Takdir Semuanya Disambut Oleh Selawat Itu Membuktikan Bahwa Di Masing-masing Calon Presiden Yang ketiga Ini Benteng Nahdlatul Ulama Cukup Kuat Kalau Tidak ada Benteng NU Maka Identitas Mereka Akan Muncul Karakteristik Dasar Mereka Akan Muncul Simbol Simbol Yang selalu Mereka Gunakan Akan Muncul Menyambut Yang Dia Dukungkan Biasanya Takbir Enggah Coba Lihat Anies Di Madura Enggak ada Di Malang Enggak ada Meskipun Banyak orang Di sana Enggak ada Yang menyambut Dengan Takbir Dengan Salawat Semuanya Karena Satu kali Lagi Kelompok Mereka Sudah Sangat Tidak Dihitung Untuk Pilpres Sekarang Dan Itu Menurut Saya Kemajuan Ya Kecuali Amin Satu Yang Menghitung Kekuatan Politik Mereka Dan Tidak Ngaruh Apa-apa Kita Lihat Hidupannya Nanti Mudah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mudah Mudah Terima kasih.